Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lukita, channel GSL guys Sekarang gue akan balik lagi nge-react untuk Day6, tapi bukan lagunya dia ya pak Waktu itu sempat ada yang nulis di komentar Ini mereka ngebawain Immortal Song guys, ini Immortal Songs 2 Nah gue gak tau ada yang pertama, ada yang kedua, gue gak ngerti, gue gak paham nih Gue gak pernah denger sama sekali judul lagu yang, judul yang Immortal Song guys Tapi kalian merekomendasikan untuk gue mendengarkan lagu ini guys Ini berarti mereka bisa dibilang cover guys ya, atau gak remix, atau gak rearrange, atau gak ya kalian sebut aja deh guys Tapi sebelum kita mulai semuanya guys, kita intro dulu guys, capelok Oke my day, gue udah buka nih Immortal Song, gue jujur gue penasaran Walaupun gue gak pernah denger lagu aslinya guys ya Eh gue gak tau, ya pokoknya kalian banyak-banyak kasih informasi guys Tapi pengetahuan gue, gue baca beberapa komentar, ataupun yang di Instagram, yang di DM Itu, ini katanya dia cover song, dan dia ngebawain dengan genre yang berbeda, ataupun arrangement yang berbeda Gue juga gak tau, karena gue gak pernah denger lagu yang originalnya guys Oke kita langsung aja guys, kita puter, kita penasaran Jadi gue gak bakal bisa berkomentar lagunya dibikin seperti apa sama mereka gitu guys ya Tapi yang pasti seharusnya soundnya akan tetap selalu day 6 guys, let's go Immortal Song 2, a day 6, capelok Oke dibuka sama scene ya, sama, ih soundnya, sound jadul guys, itu sound jadul tuh, nice banget Oke, wih udah nangis aja deh, gila ya, cantik banget ya, sampe nangis dulu guys Settingannya juga gak seperti biasanya guys ya, setau gue kan biasanya paling ujung kan Jay, Sungjin, Dowon di belakang Terus yang ke, sama terakhir sebuah on film Apa ini di puter guys ya, mirroring, gue gak tau, karena posisi sama cuma kayak mirror gitu guys Dibuka sama Jay ya, iya mirroring kali ini guys ya, gue gak ngerti juga Wow Gila, betrek doang, nagi gitu suaranya Dia pakai sequencer arpeggio scene gitu tuh, keren banget guys ya, maksudnya patternnya dibuat Soalnya kenapa guys, scene itu memang ada bawaan preset dari plug-in guys, cuma itu bisa didesain ulang Ini kayaknya didesain ulang, karena sejenius itu sih, one pill guys Nampol sih, tuh Ditambahin sama piano dia main ya, bang, tuh dia udah pindah posisi ke depan laptop tuh guys Keyboardnya yang bawah dipakai sama dia, sekuensinya mungkin diaktifin sama dia di laptop Suara key enak banget Oke masuk semua instrumen sini ya Ini dari sininya sih, dia pakai Yamaha Motive X nih kayaknya Ini laptop nih pasti, ini udah dikerja kerasin nih guys, ini sampe stiker udah banyak banget tuh Soundnya asik nih si Joindook Live Sound yang enak banget, dia pakai overdrive gitu guys ya Gitu, di blend Atau mungkin, mungkin priem booster juga ya Ih, suara gitarnya apa-apa denger guys, ini rada di pen, rada ke kiri nih guys, suara apa-apa Tuh, rada di tengah lah Tony Yangke juga enak banget sih Uh, vokalnya manis banget Liat aja tuh ceweknya mbak kayak begitu guys Nih Tapi gila yang gue perlu gue akuin guys, dia falsetnya kuat banget dan ikonik banget dia punya suara Kalau ngambil-ngambil suara falsetnya Oh, nice Gue, gue sama lah ekspresi ya sama yang tadi Nice, oke Oh, stabil ya Oh, nice, lebar Apa-apa pake hipson dia ya Gila kalau ngeliat apa-apa ya, lagi, wah ambil dia guys Aduh, suaranya Ini perpaduan ini gue suka guys Papa main rhythm biasa kan cuman pake overdrive, pake karakter Gibson yang kuat Tapi Jay main octave gitu Ngikutin pola vokalnya Oh, nice Jay Itu suara Wonpil juga asik deh Peng-peng Pemilihan sound scene-nya tuh sedikit yang mili yang rada tajam suaranya Tuh Nice Pemilihan soundnya azifnya Oke Rame gak tau nih, pake korna upus, dia bisa kadang-kadang juga pake Ludwig Ini seharusnya guys, ini band ini kuat di vokal sebenernya guys Kuat banget di vokal Mereka punya karakter tuh yang bikin day 6 banget Jay juga karakter kuat Guys, dan gak ada falas sejauh ini guys Untuk live Ini dia nih Dikasih 2 bar, soundnya tepat, permainannya no miss Nice Tone-nya juga enak, tangan dia tuh emang tangan basis guys Uh, nice Wah, emang acarun juga gak sih Tunggu guys, gue akan lebih miak diem ya guys Coba ya Gapak Wih blues Asik papa, ayo ini Wah Ini baru day 6 yang gue denger nih guys Gokil nih, asik suara Jay juga leadnya asik banget Uh, kayaknya pake sound, soundnya neck guys Oke pake sound neck dia Wah gila Ini baru skill guys Nice Rapi ya Uh, yang kat disini guys Wow, nice Itu pake delaynya Delay feedbacknya lumayan Dua kali ngulang nih guys Nih, ntar Jay ini Oh, sekali-sekali Berarti feedbacknya dia Persenannya gak terlalu banyak Cuman delaynya dia ambil Teo, teo 1 per 4 Oke, nice 1 per 8 kayaknya Sound bassnya dape banget ya Middle tapi body gitu guys Stringnya sequencer Pasti kerjaan si one pill semua sih guys Makanya jangan pernah ngeremein Seorang keyboardist yang Udah bawa laptop gitu guys Kenapa guys Itu berarti dia udah ngerti sound design Dia udah tau pattern Apa yang digunain Dia udah tau sound Di tweak Seperti apa Itu Jangan pernah ngeremein orang kayak gini Ini Luar biasa Dan itu rumit sebenernya guys Perlu pengalaman lah Itu kenapa cewek bengong ya Yang keknya berteriak gimana ya Maaf, gue ulang ya Kayak yang kek Gila, tapi ini mereka beats perfect semua dari tadi Yang ini yang palsu guys Gokil ya Gokil ya Ini lagi sehat nih semua vokalnya guys Gokil Tau main gue suara enak banget semuanya bagus guys Tau main gue suara enak banget semuanya bagus guys Itu enak Kayak pelaksin gitu ya Asik gak perlu banyak gaya yang heboh-heboh guys Vokal mereka udah mewakilin semuanya sih Bagus Dramanya juga temponya stabil ya Terus suara kicknya juga di trigger guys Ada suara dik-dik gitu guys Tuh dik-dik Tuh dik-dik Balanced Dramanya gue suka banget Gila Rightnya dibuang ke kanan guys Itu makanya dikasih todongan di Gua pause disini guys Yes Yes Itu dia Disini ada mic lagi untuk todong ke right cymbal ya guys Ini overhead nih Overhead Overhead Microphone Dia buat ngambil capture semua Keseluruhan drum Tapi yang ini Right dia Ambil satu mic lagi Memang mau ditonjolkan dia punya ringbell Rightnya guys Tuh Think Dipen ke kiri sekarang Wah pepnya juga asik banget Cominence scene Gila deh deh Aduh energi disini Nih Yes Ambil up Beah Wuuu nice Kompil Kuokil tuan muda ini suaranya Wah Ini dia guys Wah ini dia Gila gimana gak historis Alham Samidah Gua pause dulu guys ya Kita pause dulu guys Aduh nih guys Ini kalo ngebahas ini mereka Sebelumnya temen-temen bilang ya Ini katanya cover song ya guys Cuma mereka kayaknya Ngebawain dengan versi mereka ya Gua gak pernah denger sekali lagi ya Jadi gua gak bisa berkomentar terlalu banyak Tapi yang pasti Dari pemilihan sound-sound nya ini gokil banget guys Balance mixing nya asik banget Vokal mereka Gua no 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 comment guys Karena mereka ini pitch perfect banget disini guys ya Dan mereka tuh gue bawain dengan flawless aja guys Gak ada cacet menurut gue guys ya Pas solo-solo apa masing-masing instrumen Bahkan papa cuma main harmoni Tenen itu soundnya dapet banget Jay ternyata penguasaan gitarnya disini Oke banget guys Kalo misalnya kalian ngeremen itu Coba mainin hal yang sama Dengan kondisi yang sama guys Gitu lah guys ya Sekian dulu ya guys Thank you for watching Jangan lupa untuk like Sama Jangan lupa like Share and comment Jangan lupa untuk sebreak guys Oke guys thank you for watching Bye 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 bye